Ikutin audisi ini dalam rangka Idol yang ke-22. Saya ingin menjadikan dari bekerja di restoran, bekerja di hotel, akhirnya menjadi konten kreator, akhirnya menjadi seorang vlogger segala macam. Ya saya mencoba untuk berusaha untuk membuat satu perubahan dalam hidup saya yaitu ingin menjadi seorang penyanyi terkenal. Semoga mudah-mudahan dari audisi ini saya menjadi orang yang lebih baik lagi dalam bidang seni. Kalau saya awalnya sih pekerjaan saya adalah sebagai pengerawat, merawat tempat atau merawat kebun, merawat tatanan taman yang ada di sebuah warung atau restoran, hingga memberikan diri untuk menjadi seorang penyanyi. Yang kali ini saya akan membawakan lagu original dari ciptaan saya. Dan semoga Dewan Juri mampu untuk menilai keistimewaan dalam vokal dan olah nyanyi saya. Saya lahir dari keluarga desa yang sampai saat ini saya belum bisa membeli sepatu. Saya kemana-mana pakai sandal ini. Saya punya sandal ini saya bawa kemana-mana. Kondangan kayak ini, ke pura pakai ini, acara ngaben pakai ini, jalan-jalan pakai ini, acara di rumah pakai ini. Pokoknya Sio kalau bahasa balinya Sio ngelah sandal, Sio kayaknya. Saya appreciate dengan sandal saya ini. Makanya mendapatkan nomor peserta di nomor 11111. Semoga ini menjadi sebagai nomor keberuntungan saya, angka keberuntungan saya dan semoga saya jadi juara dan bisa membeli sepatu yang baru lah untuk saya dan juga khusus untuk warga saya. Semoga saya bisa membahagiakan keluarga dari tukang saya yang rawat kebun jadi penyanyi top. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Kapyot Radawan Juri, saya nomor audisi 11 ribu, sekian-sekian-sekian. Saya akan membuahkan lagu original dari saya, Ciptaan saya sendiri, Pak. Tujuan Anda ikut apa, Pak? Tujuannya? Pengen jadi penyanyi, Pak. Sudah pernah main di mana saja? Saya pernah main tujuh belasan, Pak. Ya, main klereng, main semuanya saya mainin, Pak. Pernah main badut? Ya, semoga cepat diterima lamarannya baru ngajukan lamaran. Oke, boleh dicoba? Coba ya. Oke. Lagu ini, lagu saya sendiri, tanpa ada orang lain. Lagu ini, ku ciptakan sendiri, tanpa orang lain. Oh, sendiri, 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 sendiri. Sandiri, 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 sandiri. Lagu ini, ku ciptakan sendiri, tanpa bantuan Pak Haji. Terima kasih. Ya, itu, Pak. Suara kamu bagus. Kayak bunyi mau mencret. Merdu tadi, Pak, ya. Merdu? Merdu, ya. Merdu, ya. Tapi kayak... Cret! Oh, ya. Kayak cukup, sih. Lumayan. Seperti anak itik kehilangan hidupnya, ya. Bingung, Pak, ya. Bingung. Mau orangnya mau kemana. Latar belakangnya, kamu menarik sekali. Saya lihat, ya. Ya, Pak. Dari tukang kebun, mek jadi tukang kolam. Luar biasa buat saya. Mungkin nanti saya akan diskusikan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Makasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Itik kehilangan ayam, Pak. Ya. Ya, Pak. Selamat. Anda sebagai peserta pertama dan terakhir. Anda berhak mendapatkan juara. Yes! Dan juaranya saya siapkan di meja depan. Silahkan, ya. Ya, silahkan. Terima kasih, Pak. Selamat, ya, Kai. Ya, terima kasih, ya. Selamat. Yes! Juara, Pak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang di rumah. Doanya. Meme. Bapak. Ada adik yang mekejar. Suksumau. Akhirnya saya menjadi juara Idol. Dan ada yang saya tunggu-tunggu ada di belakang dengan doang juri. Yang pertama, saya ingin mengucapkan. Suksumau. Kepada desang yang diwasa, Tuhan yang mengesah. Atas waktu dan kesempatan hari ini saya mendapatkan juara dan adiah dari kompetisi hari ini. Audisi hari ini saya menang. Semoga di next saya akan menjadi penyanyi yang luar biasa. Hadiah di belakang. Luar biasa. Halo. Terima kasih. Hadiahnya luar biasa. Sebagai pemenang Idol saya mendapatkan ini adalah mie original. Yes. Original ya bang ya. Yang sangat spesial. Kenapa saya menunggu-nunggu hadiah ini bang? Karena konon katanya di Miro Kendrol ini adalah mie-nya bikin sendiri. Bukan ciptaan Tuhan yang maizah ya. Ya, bikin sendiri. Bikin sendiri bang? Caranya gimana tuh bang? Bikin sendiri itu gimana tuh bang ceritanya? Produksi sendiri? Produksi sendiri, kita produksi sendiri. Jadi punya pabrik sendiri? Ya, kita punya pabrik sendiri. Terus pada dasarnya saya juga suka mie, maksudnya bikin mie. Ya. Terus kecap asin kita juga bikin sendiri. Oh kecap asin bikin sendiri? Ya. Wow. Jadi semua bikin sendiri ya bang ya? Ya, bikin sendiri. Jadi ini bahan-bahannya pun bikin sendiri nih mie-nya? Mie-nya bikin sendiri. Saosnya kita pakenya saset. Kenapa pakai saset bang? Satu, mohon maaf nih. Bukan berarti kita nggak suka sama produk. Jadi kan cuma sedikit-sedikit bisa ngisi bang? Ya, justru kalau pakai ini tuh ada ukurannya kawan. Ada ukurannya? Maksudnya, maksudnya? Berarti kalau belinya makan disini ukurannya satu, besok pasti satu. Kan ada takarannya. Oh gitu. Jadi nggak berubah-berubah. Oh ya, biasanya teman-teman di rumah kalau makan mie itu biasanya sering kebanyakan saos. Oh, jadi asem. Ya. Kebanyakan ini, kebanyakan itu. Jadi ditakar ya? Hanya satu saset ya bang ya? Boleh sesuai selera. Sesuai selera ya? Jadi ditakar ya bang ya? Ya, jadi kan ada takarannya semua. Mau pakai dua boleh, disesuaikan selera. Gimana? Aduh. Bumbunya pas bang. Siap, siap. Mie itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya? Aduh. 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 Ini memang pas bang ya? Ya, ya. Jadinya pas ya. Kalau pakai satu saset ya. Ya. Kenapa harus sasetan di luar biar takarannya pas? Apa tujuannya bang? Satu, mohon maaf kalau yang pakai kita curah itu kan satu hari itu kan belum tentu habis. Yang ini, yang curah botolnya? Yang curah itu kan belum tentu satu hari habis. Terus ada beberapa customer tidak bisa membedakan sausnya basi sama asamnya basi sama asamnya saus. Itu yang harusnya diperhatikan. Oh. Bedanya tipis banget. Gimana, gimana? Biar bisa kita membedakan mana asamnya saus sama mana asamnya basi. Ya. Bisa gitu? Ya, jadi kan logikanya kan mesti kan kadang itu satu curahan itu botolnya begini ya. Oh maaf. Itu kan kadang-kadang nggak sampai habis. Betul. Satu hari kan nggak habis diisi lagi, diisi lagi. Terus bawahnya sini kan yang kemarin mungkin satu hari yang lalu, tiga hari yang lalu. Itu basi? Ya, terus kecampur lagi jadi basi. Nah, ada beberapa customer tidak bisa membedakan asamnya basi sama asamnya saus. Itu ya. Dan ujungnya itu bisa menangkap itu bang ya? Ya, ya. Itu dah. Wah, enak banget bang. Ini ada sayurnya ada... Sayur. Toge. Toge. Bawang. Hmm. Kalau saya seleranya hanya satu sachet bang. Ya, ya, ya. Satu sachet buat saya. Tadi kecapnya sedikit. Sausnya luar biasa. Katanya microcandrol itu buka cabang di Amerika ya? Insya Allah. Ada di Texas juga. Insya Allah. Ada di Australia bang. Mudah-mudahan segera. Di Jepang juga katanya ada. Insya Allah. Terus di Afghanistan kapan bang bang? Afghanistan masih dalam proses. Proses ya. Terus kalau yang di Amerika bagian selatan, utara, California? Lagi direncanakan untuk lebih matang lagi. Soalnya kan jaraknya jauh. Itu bang. Hmm. Gak nyesel. Mirocandrol. Yang hari ini saya berada di jalan apa bang? Jalan Noja. Jalan Noja. Jalan Noja. Jalan Noja. Jalan Noja nomor 147. Tepes Rote Timur. Tepes Rote Timur. Nah, pangsit kita bikin sendiri juga. Bakso kita bikin sendiri juga. Ada bakso juga bang? Ada. Ada mie, ada bakso, ada kue kekau. Iya. Sendiri semua. Dari mulai bakso, pangsit, kecap asin kita bikin sendiri. Mie juga kita bikin sendiri. Harganya loh bro. Ya. Bang, mie ayamnya Rp13.000. Ini tadi, karena kan kita bikin sendiri. Bro Rp13.000 ya leak, main. Rp13.000. Satu persen Rp13.000. 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 Tempatnya wow, keren. Iya. Hanya Rp13.000. Dapet mie, dapet back song-nya rock'n'roll, musiknya. Wow. Pakir luas. Gimana pangsitnya? Luar biasa leak. Jadi buat teman-teman semuanya, kita makan sehat. Mie bikin sendiri. Tanpa bahan pengawet karena bisa menakarkan. Berapa hari habis, bikin lagi gitu. Jadi kesehatan mie-nya juga terjaga. Yang kedua, untuk saus. Kenapa saus pakai saat sehatan itu mencegah. Untuk mie-nya berubah-ubah rasa. Biar rasanya berubah-ubah karena kebanyakan atau segala macam. Yang paling penting adalah biar bisa kita membedakan. Karena yang asemnya basi dan asemnya memang saus. Iya. Itu. Luar biasa. Ya bang. Silahkan teman-teman ke Noja. Noja dan Pasar. Di perempatan Lampu Merah di Dam Wongan ya? Iya. Wongan ya? Iya, iya, iya. Keselatan sebelah kiri kanan jalan. Ada di barat jalan. Mie Rokindro. Dan untuk teman-teman semuanya. Mulai hari ini sampai tanggal 17 Agustus. Eh, tanggal berapa? Tanggal 18. Dari hari ini sampai tanggal 18 Agustus. Yang namanya Agus akan dapat makan gratis. Mie. Datang-datang ke sini. Mie Rokindro. Rock and Mie Rok. Rock and Roll. Rock and Roll. Rokindro. selamat menikmati